Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia Sebagai umat Islam, mempercayai adanya Nabi dan Rasulnya merupakan salah satu rukun iman Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30-39 Dijelaskan, para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi Tetapi Allah menjawab hal itu semua dengan bijaksana Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Aku hendak menjadikan kalifah di bumi Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Dikutip dari buku kisah para nabi oleh Ibnu Katsir Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah Dengan hanya mengucapkan perintah kun faya kun Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 59 Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah Seperti penciptaan Adam Dia menciptakannya dari tanah Kemudian dia berkata, jadilah Maka jadilah sesuatu itu Dalam hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad SAW bersabda Bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta Dengan rambut yang lembat Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam benduk seorang laki-laki Yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan semua hal kepada Nabi Adam Agar ia memahaminya Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 31 Dan dia ajarkan kepada Adam Nama-nama benda semuanya Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat Seraya berfirman Sebutkan kepadaku nama sesuai benda ini Jika kamu yang benar Quran surat Al-Baqarah ayat 31 Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Yang penciptaannya berasal dari tanah Berbeda dengan malaikat yang Allah ciptakan dari Nur Dan iblis yang Allah ciptakan dari api Sebelum penciptaan Nabi Adam di syurga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Malaikat Jibril Mikail Israfil Dan Israel Untuk mengambil tanah di bumi Namun yang berhasil mengambil tanah tersebut Hanyalah malaikat Israel Israel adalah malaikat pencabut nyawa Dan salah satu dari empat malaikat utama Selain Jibril Mikail Dan Israfil Dalam ajaran Islam Nama Israel tidak pernah disebut di dalam Al-Quran Walaupun begitu Ia selalu disebut dengan malaikat maut Oleh sebagian kalangan diidentikan sebagai Israel Pada suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada malaikat Jibril Supaya turun ke bumi Mengambil tanah Untuk menciptakan Adam Apabila dia sampai di bumi Bumi enggan tanahnya diambil Untuk dijadikan Adam Hingga bumi bersumpah Demi karena Allah subhanahu wa ta'ala Ia tidak rela Sebagian tanahnya akan dijadikan Adam Karena khawatir Adam Akan membuat maksiat kepada Allah Lalu Jibril naik menghadap Allah Dia gagal mengambil tanah Setelah mendengar sumpah bumi Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan malaikat Mika'il Turun ke bumi Dengan tujuan yang sama Dia juga turut mendengar Sumpah bumi Seperti yang berlaku kepada Jibril Lalu dia naik Menghadap Allah Dengan tangan kosong Lalu tiba Giliran malaikat Israfil Dia juga mengalami nasib yang sama Kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan perasaan yang hampah Kemudian Allah memerintahkan malaikat Isra'il Menjalankan misi yang serupa Dia telah mendengar sumpah bumi Dan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang kegagalannya Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai Isra'il Meskipun bumi bersumpah-sumpah Dengan ucapan Bagaimanapun jangan engkau mengalah Katakanlah Bahwa apa yang engkau buat Atas perintah dan namaku Kemudian Isra'il turun sekali lagi ke bumi Dan berseru kepada bumi Wahai bumi Ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah Dan atas namanya Jika engkau membantah pekerjaanku ini Berarti engkau membantah perintah Allah Dan sudah tentu engkau tidak ingin menjadi makhluk Yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar perkataan Isra'il Bumi tidak dapat berkata apa-apa Lalu membiarkan saja Israel mengambil tanahnya Menurut Ibnu Abbas Tanah-tanah itu berasal dari beberapa tempat Yang pertama Kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Muqadis Karena disitulah keberadaannya otak manusia dan akalnya Yang kedua Telinganya dari tanah bukit Tursinah Ia alat mendengar dan tempat menerima nasihat Yang ketiga Dahinya dari tanah Irak Karena disitu tempat sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Mukanya dari tanah Aden Karena disitu tempat berhias dan tempat kecantikan Yang kelima Matanya dari tanah Al-Khawshar Tempat untuk menarik perhatian Yang keenam Giginya dari tanah Al-Khawshar Tempat memanis-manis Yang ketujuh Tangan kanannya dari tanah Kabah Untuk mencari nafkah dan bekerja sama sesama manusia Yang kedelapan Tangan kirinya dari tanah Paris Tempat beristingjak Yang kesembilan Perutnya dari tanah Kurahsan Tempat lapar dan haus Yang kesepuluh Kemaluannya dari tanah Babylon Disitu tempat seks dan tipu daya Saiton Untuk menjermuskan manusia ke lembah dosa Yang sebelas Kedua kakinya dari tanah India Tempat berdiri dan berjalan Yang kedua belas Hatinya dari tanah syurga Firdaus Karena disitu tempat iman Keyakinan Ilmu Dan kemauan Kemudian yang terakhir Lidahnya dari tanah Taif Tempat mengucapkan syahadat Bersyukur Dan berdoa kepada Allah Setelah mengambil tanah dari bumi Lalu Israel menghadap Allah Dan Allah berfirman Wahai Israel Engkau yang kutugaskan untuk mengambil tanah Dan kelak engkau pulang yang akan aku tugaskan untuk mencabut nyawa manusia Lalu Israel berkata Wahai Tuhanku Hamba takut akan dibenci oleh seluruh anak Adam Allah subhanahu wa ta'ala menjawab melalui firmannya Tidak Mereka manusia tidak akan memusuhi engkau Aku yang mengaturnya Lalu aku jadikan ada sebab untuk kedatangan kematian mereka Seperti terbunuh Terbakar Dan lain sebagainya Demikianlah tentang asal usul lokasi pengambilan tanah oleh malekat Israel Untuk penciptaan Nabi Adam Wallahu'ala Terima kasih telah menonton